Hari ini Ibu Yohana akan membawakan satu topik yang menarik untuk kita pelajari hari ini. Apakah itu? Ibu Yohana ambil topik beternak. Ayo, siapa yang tahu apa itu beternak? Silahkan berpikir, Ibu Yohana mau kalian mengerti beternak adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Nah kalau kita sudah tahu apa itu beternak, sekarang Ibu Yohana mau tanya apa sih kegiatan beternak itu? Kegiatan beternak adalah kegiatan mengembang biakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan itu. Ada sapi, ayam, kambing, kuda dan ya bahkan ada loh orang yang beternak ular. Sekarang Ibu Yohana mau kasih tahu apa saja manfaat dari beternak. Yang pertama, produksi hasil. Dari produksi hasil ini kita bisa memanfaatkan nilai ekonomisnya. Yang kedua, pengolahan hasil menjadi makanan. Kalau kita punya daging, kemudian kita kelola, kemudian kita bisa jadikan bakso. Dan itu salah satu menjadi nilai ekonomis dari manfaat yang kedua. Bisakah kalian menghubungkan semua hasil peternakan tadi kira-kira didapatkan dari peternakan apa ya? Coba kita lihat satu persatu. Ada telur. Itu dari peternakan apa ya? Ya, dari ternak ayam. Ada lagikah selain ayam? Betul. Bebek juga bisa. Lalu, daging. Daging didapatkan dari peternakan apa? Benar sekali. Bisa dari sapi, kambing, dan ayam. Selanjutnya, kulit dan bulu hewan ternak. Taukah kalian kulit dan bulu hewan apa saja yang bisa dimanfaatkan? Ada kulit sapi, kulit kambing, kulit ayam. Juga bisa dimanfaatkan. Benar sekali. Enak ya kulit ayam goreng itu. Ada juga bulu domba yang bisa kita manfaatkan. Terakhir, ada susu. Kita bisa manfaatkan susu dari sapi, kambing, dan juga kuda. Apakah kalian bisa memikirkan contoh makanan yang diolah dari hasil peternakan? Coba berpikir. Betul sekali. Dari susu dan telur, kita bisa membuat makanan berbagai jenis kue-kuean. Kalian pasti suka kan? Kue apa saja yang bisa kita buat dari telur dan susu? Wah, banyak sekali ya. Tapi anak-anak, ada loh kerajinan dari kulit hewan yang bukan hewan ternak. Nah, ini dilarang. Ada orang-orang yang memanfaatkan kulit hewan-hewan yang dilindungi untuk dijadikan kerajinan. Dan harganya sangat mahal. Memang menarik? Tapi itu tidak boleh ya. Sebaiknya, kita memanfaatkan dari hewan yang kita ternakan saja. Supaya hewan-hewan yang dilindungi tidak semakin cepat habis atau punah. Ingat, tidak boleh dilakukan ya. Ayo, siapa di sini yang suka main bulu tangkis? Pasti sudah tahu kan, apa itu kok bulu tangkis? Kok itu dibuat dari apa ya? Kok dibuat dari bulu angsa. Ternyata banyak juga ya yang bisa kita manfaatkan dari hewan ternak. Apa anak-anak tahu apa itu kegiatan ekspor? Ya, ekspor adalah kegiatan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Tidak hanya kopi, barang tekstil, minyak kelapa sawit, dan barang lain juga dapat dikirim ke luar negeri loh. Melainkan hasil beternak juga bisa, seperti sapi, ayam, kuda, daging ayam, daging sapi, olahan hasil hewan ternak pun dapat menjadi komoditas ekspor. Jika kualitas hasil ternak yang kita kirimkan bagus, tentunya dapat meningkatkan pendapatan untuk negara. Wah, keren sekali ya. Ayo, apakah kalian bisa tebak? Nah, ibu akan memberi petunjuk. Karena namanya peternakan hewan besar, artinya hewan-hewan ternak itu berukuran besar. Apa coba hewan ternak yang berukuran besar? Salah satunya adalah hewan yang bisa menghasilkan susu. Apa ya? Ya, betul sekali. Tadi peternakan hewan berukuran besar. Sekarang, peternakan hewan kecil artinya ukuran hewan ternak dalam kategori berukuran kecil. Coba anak-anak sebutkan, hewan ternak apa saja yang masuk dalam kategori ini? Ibu Yohana beri petunjuk nih. Daging dari hewan ternak ini dapat dimasak menjadi sate. Ya, kelinci juga termasuk salah satu hewan yang dapat diternak. Dagingnya dapat kita manfaatkan menjadi makanan. Nah, sekarang semoga dengan belajar ini kita bisa menjaga alam sekitar kita dengan baik. Dengan menjaga hal tersebut, kita memiliki karakter yang baik juga untuk memelihara alam maupun hewan di sekitar kita. Nah, sekarang Ibu Yohana mengajak anak-anak semuanya untuk ikut terlibat menjaga alam sekitar kita. Semoga dengan pelajaran ini, anak-anak bisa mengaplikasikan di sekitar rumah masing-masing. Dengan menjaga lingkungan, kita lagi melakukan perilaku yang baik juga. Dan Ibu Yohana yakin perilaku itu juga akan menyenangkan Tuhan yang Maha Esa. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Salam dari Ibu Yohana. Kami selalu menang untuk Indonesia.